Intro Selamat pagi semuanya Halo Hari ini kita ngobrolin sedikit tentang Sejarah Viking ya Masih banyak Yang pasti ini sebagian-sebagian Dan yang Oh iya hari ini adalah 5 tahun Tepat hari ini 5 tahun berpulangnya Mengayi Doakan Mengayi Afatih Pertamanya Viking berdiri di Jalan Cibangkong di rumah saya Cibangkong, daerah Garzu Nama inspirasi Viking Itu didapat Apanya dari mana? Bukan dari Filosofinya Viking sebenarnya sama di rumah Tapi sekarang diartikannya begitu Dulu saya mendapatkan itu Viking karena Di Bandung ada Cimol Cimol itu Cibadakmol Cibadakmol disitu menjual Baju-baju bekas dari luar Dan murah Disini kan bajunya macam-macam Ada baju bola, ada baju Skateboard, ada baju Band Nah kalau saya terkenal dengan membeli baju main bola Itu disitu banyak baju yang bertulisan Viking Itu baju Ini baju bola kalau ada Vikingnya Jadi disitu awal terbesit namanya Viking Setelah ke Sriwangi kita Temu sama daerah yang lain Salah satunya daerah Pasir Uyu Pasir Uyu daerahnya Mangayi Di daerah saya ada Abdo Di Pesah Sahabat saya dari kecil Ada Hedra Boleh Sahabat Cibangkong Sangat terkenal Sangat gila versi Terus ada Mangayi Ketemu di stadion di selatan Sangat kreatif Sangat humoris Sangat terkenal Sangat terkenal Di kumpulan orang itu Ada dua-dua daerah Ada dua daerah Yang daerah Cibangkong Sama daerah Pasir Uyu Itu mungkin dari Cibangkong Daerahnya Heru Kalau daerah Pasir Uyu Itu daerahnya Almarhum Mangayi Disitu Ada dua daerah tersebut Yang selalu saya ikut gabung disitu Setiap pertandingan versi Yang lain di Siliwangi Terutama di Tribun Selatan Amin Um Amin Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton